Terima kasih telah menonton! 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 Ia光 menonton! Dan merasa adkar memaiki TUM RSI Terima kasih telah menonton! mungkin Juno cuma sensor apa nih alatnya ya kalau kata temen gue sih namanya gedik tapi apa sih namanya eh namanya apa gitu ah iya gue ya ke Citra Itirama karena lagi masih dalam keadaan pandemi lah itu dia bilang ganti gitu dong bisa makan waktu 6 bulan tuh walaupun terakhir gue masukin salah satu produk Marsial Broxono hampir setengah tahun karena gue paham lah pekerjanya nggak masuk secara full yang kedua Hai dia ada pembatasan pembatasan apa ya pengiriman atau gimana gitu nah terlihat ini kita buka set-set juga tadi gue punya OPM ini dia di sana mau lihat juga ya jadi ini ini wajono manual fokusnya enggak selalu enak airnya bongkar-bongkar dikit-bongkar 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 dikit ya jemput jadinya copot jangan lupa kabel ini juga dicobot yang bergaki di sini ya terus pernya kita buka pernya disini fokus, dia kok gak mau autofocus nah ini juga dicopot gitu ya terus nah kita copot nih copot ya, jadikan sensornya disini nah ini nih, yang ini goyang nih coba ya, tuh biar gini lihat yang warnanya tuh iya kan, si papanya ngikutin jari gue yang jari telunjuk gue ini telfon siapa sih, resek banget ya kita ini dulu ya gimana sih statinya apa gini oke, kita lanjut ya kita lanjut, tadi biasa bini gue kangen banget sama gue, dia nelfon mulu dia kangen gak tau gue dia kangen apa dia gak percaya sama gue ya ditelfonin mulu gitu gak mulu sih tapi ya telfon lagi oke, jadi papan ininya setelan kita ya nah papan ini ya kendor gue cari, ternyata disini ada baut nih sebetulannya disini ada baut yang akan kita dorong yang akan kita dorong nah oh ini aja nih copot dulu nih nah copot biar ini bisa dikeluarin nih jadi ini copot biar bisa dikeluarin nih ini kita coba goyang kemudian 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 kita pelan-pelan ya kita angkat ya entah lu waktu lu bongkar lu gunakan logika lu untuk membukanya karena sebetulannya logik aja kok bukanya cuma kayak ingkek diapain bagian ini oh kalau buka ini harus ngepot yang ini dulu gitu karena gue pun gak ada pengalaman untuk bongkar-bongkar gini cuma karena Tuhan memberikan kita sebuah akal untuk berpikir ya selama ini ciptaan manusia juga ya kita bisa membongkar ya pastinya setuju dong kalian ya gak iya 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 ini ya jadi ini ya temukan masalahnya itu ini lapis sedikit gara terang difokusin terus nah nah baut ininya nyambur masalah nih goyang dia tuh 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 gitu ya iya iya perlihatan ya tuh 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 tinggal ambil kunci sebelahnya gue siapin ya sebelahnya kita kencengin aja gitu 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 kencengin aja sesuai aja sesuai aja sesuai aja ini ya ini ya ini secukupnya lah ya ini bukan motor jadi gak usah sampe meh gitu kan kencenginnya kok meh gak usah sampe gitu biasa aja gitu oke feeling aja kayak udah tuh terus kita coba untuk meluruskan masalah ini kita luruskan pegangannya disini kan ada garis nih disini kan ada ada jadi dia ada ada kayak garis ini kan kayak jadi garis nih ini buat patokan untuk bawahnya udah lurus oke setelah lu memakai penggaris mau apa jadi patokannya udah lurus dari dari sini oke gue rasa udah cukup lurus nanti kita coba kalo gak tau kita ini lagi kita bongkar lagi oke kita pasang kita nah kan bingung kan kumar awal ini dulu nih ya kalo masa ini dulu ini kita ini karena dia bentuknya kayak sepi ya sepi setengah bulan gini disini lubangnya begini ya lubang lubang gitu masukinnya jadinya perlu sedikit ya dipas-pasin dikit lah gitu gitu ya masuk masuk set tapi salah pairnya dulu harusnya pairnya nih pairnya dulu masukin wah ya waktu kalian bongkar kalian perhatiin juga ya cara masang apa posisi-posisinya ya jadi jangan bongkar-asal bongkar diperhatikan sedikit kayak pair ini taruhnya dimana terus yang yang ikut yang mana gitu loh diperhatiin aja yang seperti gitu itu ya kayaknya gue salah ya salah gue salah salah kalau pair taruh disini aja nih oh iya taruh disini aja gitu ya pasang pairnya ya ngebut lagi ini fokus-fokus nah musti pairnya ke ingat pair yang di dalam yang sebelah sini sebelah kanan kanan dari gue berarti kiri di kamera pokoknya sebelah sini yang sebelah sini yang bagian luarnya karena kalau lihat begini kan beda nih ada yang di bawah ada yang di atas di bawah di atas di bawah di atas kalau kalau bingung banget kalau males ngerjain sendiri udah bawa kemari aja dah bayar seadaannya gitu ya bantu-bantu gue untuk beli 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 berlian sih gue pengennya beli berlian ya jadinya oke sekarang kita masukin kesini set masukin gitu sampe bunyi kayaknya sampe bunyi kayak nah denger ya enak bunyi tuh itu berarti udah pas coba sekarang oke oke dia udah aman kita penceng kita masukin lagi kita rapetin lagi sampai yang lubang ininya pas keluar lalu kita baut jangan lupa tadi kan ada bautnya disini nah disini nih agak bingung nih buat baut baut-baut ini gede ya buat buka buka motor sebetulnya kencengin 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 agak-agak nah gitu oke lihat ya ada baut di atas sini ini ini jangan lupa biar biarnya gak goyang tuh wuh wuh udah mantep nih udah mantep tuh oke sekarang cuma tinggal bagaimana cara untuk memasang kembali perhatikan step-stepnya kalau emang agak kebingungan memasang kembalinya ya videonya diputir pelan-pelan aja tapi gue salah kayak ada oh enggak jangan lupa pasang kembalinya kalau masang ini gue rasa kalian ngerti lah ya tinggal dilihat aja kan dia ada kayak jalurnya tuh nanti kayak ada jalur di sini ada jalur fokus nah ada jalur di atas sini yang akan bisa dimasukin tuh jadi kayak istilah kata kayak kelopanya itu kan lu lihat tuh kecil tuh ada kayak lubang got gitu nah disini ada tanggulnya nah dimasukin biar pas lepas lepas aja kalau masukin tidak ada bunyi ya jadi gak usah ada bunyi klak ya cuma agak masuk kencengin udah gitu terus kita lewatin jalur sini kesini gitu ya gitu ya set 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 ya padanya sih kalian pasti bisa kalau saya percaya kalian ini dulu ya oh gak ini dulu ya eh bener ini dulu masukin tuh 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 temen gue udah dateng tuh resek juga deh kan oke kita masukin masuk 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 masukin dulu kali ya ya oh iya masukin dulu oke urutannya lu lihat lagi aja pelan-pelan ya set ya masukin jadinya kekelap disini dulu lu pengen kekelap kluk gitu seperti ini masukin dulu kluk terus ini kita masukin yang ini set baru kita baut untuk kita yang terama cuma gue bukannya gimana-gimana ya cuma karena dari kalian juga informasinya kan eh service seginian lama nih makan waktu sampe kalau misalnya kalau ini jurno 3 bulan ya soalnya waktu kemarin gue pengen masukin bareng ada gereja pengen service piano kalau jurno piano lebih lama lagi tuh karena mungkin agak ribet agak ribet juga kiano kalau ini kan ya gak terlalu ribet lah ini nya doang misalnya ini nya normal oke mas masuk jangan lupa untuk masukin pernya juga kembali disini ya disini 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 oke jadi begini tuh udah beres kencang sekarang kita untuk kita coba tutup ah untuk pasang kembali jadi ntar kita pasang lagi biar kita lihat udah bener atau belum oke di videonya nanti gue skip pokoknya tau-tau udah kepasang videonya nih oke yo kasih gue waktu dikit ya yuk yo oke jadi setelah kita pasang-pasang lagi ya yang bagian-bagian itu kalau bagian itu gak gue videoin karena gue yakin lu semua bisa gue yakin gue percaya sama kalian pasti bisa pasti bisa jadi bagian tadi emang rada kecil cuma kalau mau lu lihat terus lu perhatiin bagian part mana yang bisa lu copot kira-kira pakai tangan bisa atau pakai obing bisa lu lakuin aja kalau bingung bawa ke studio Porsche lu kasih duit DP lu bisa benerin ntar gue benerin oke jadi setelah setian lama kita ntar lu ini di fokusin lu ya jadi kan masalahnya disini nih bandingin ya kemarin tuh kayak setengah begini terus nih gak berasa kalau kita gak tau tuh tapi normalnya kan begini kemarin tuh goyang dikit gitu jadi ini maksudnya sudah beres ini tuh jadi kita berhasil mensukseskan pemilu eh bukan kita sukses menservis sendiri masalah apa ini gue gak tau alatnya tolong tulis di komen bagi yang tau alat apakah ini bendingers kah atau apa apa apalah gitu ya jadi kita berhasil dan niat awal kita untuk membeli baru alat ini kita pupuskan duitnya bisa kita pakai untuk hal lain seperti bersedekah atau membeli buah-buahan untuk keluarga pokoknya bermanfaat aja ya jangan buat beli yang lain kayak beli pancingan tapi lu gak doain mancing percuma gitu kan sia-sia ujung-ujungnya kan karatan tuh kayak temen gue kalo keujanan karatan dengkulnya namanya Randi Purba kalo gak salah ya oke jadi bye sekian dulu bye 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 selamat menikmati selamat menikmati